Vaksinasi merdeka dengan menyasar pondok pesantren dan rumah ibadah yang digelar secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia disambut antusias oleh masyarakat. Tak terkecuali di ubokota Kalimantan Utara Tanjung Selor, vaksinasi dipusatkan di Balai Tamadun, Kompleks Masjid Agung Istiqomah. Tampak sejak pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masyarakat mulai berbondong-bondong ke lokasi vaksinasi. Setidaknya, sasaran vaksinasi yang terpusat ini ada 2.500 warga. Vaksinasi pun dimulai pada 7 sampai 9 September. Pelaksanaan vaksinasi merdeka yang digelar serentak ini pun disambut baik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan di dalam penyampaiannya secara virtual mengatakan, yang telah dilakukan oleh TNI Polri adalah sebuah kebenaran. Dan, vaksinasi ini penting untuk terus digalakan di setiap daerah. Pada kesempatan itu, Presiden menekankan ke setiap daerah agar dapat segera menghabiskan jatah vaksin. Jika vaksin didistribusikan masih kurang, maka diharapkan segera diusulkan ke Kementerian Kesehatan. Guna memastikan pelaksanaan vaksinasi merdeka berjalan dengan baik, Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Bambang Kristiono pun memantau sekaligus menyerahkan paket bantuan ke perwakilan pondok pesantren dan rumah ibadah. Ditemui usai kegiatan, Kapolda mengatakan secara umum untuk vaksinasi merdeka di Kalimantan Utara menyasar sekitar 3.750 orang. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan vaksinasi di wilayah ini tak lepas dari bagusnya koordinasi TNI Polri dan Dinas Kesehatan, sehingga diharapkan masyarakat yang belum dipaksin segera melapor. Sementara itu, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona menambahkan, pelaksanaan vaksinasi merdeka di Kabupaten Bulungan ada di dua tempat. Pertama di Balai Tamadun, dan kedua di pondok pesantren Ulul Albab, Tanjung Palas Utara, dengan rejian masing-masing 2.500 dosis. Untuk jenis vaksin yang digunakan adalah jenis Sinovac dari Polda Kalimantan Utara. Jadi serentak pelaksanaannya di pondok pesantren dan rumah ibadah. Ini berlangsung disebut Indonesia. Sasarannya kalau untuk di Kabupaten Bulungan, kita laksanakan sebetulnya di dua tempat hari ini. Jadi di Masjid Sistipoma ini, kemudian satu lagi di Tanjung Palas Utara, itu di pesantren Ulul Albab. Rahmat Ramadoni melaporkan.